Semua orang sukses memiliki karakter untuk terus belajar, memperluas wawasan, serta berpikiran terbuka. Di program Unlocked with Billy Boon telah hadir narasumber-narasumber yang menginspirasi, membuka, dan mengunlock pemikiran kita semua. Pada episode kali ini, saya ingin mengajak kalian untuk mengenali berbagai cara menggapai sukses dan hubungan erat antara anak muda dan teknologi. Selamat terinspirasi. Halo selamat malam, selamat datang di Unlocked with me, Billy Boon. Seperti biasanya, pada malam hari ini, panggung ini akan diisi oleh dua orang narasumber yang luar biasa, yang akan mengunlock pemikiran kita semua. Sebelum saya manggil siapa saja mereka, memperkenalkan siapa saja mereka, saya ingin ingetin dulu buat teman-teman semua untuk follow Instagram saya di atb.ot, kemudian nanti di akhir acara, kalian tulis di kolom komentar apa saja yang kalian sukain, apa saja yang kalian dapetin dari kedua narasumber pada malam hari ini. Nanti yang beruntung bisa dapetin dua buah kacamata persembahan dari OpticSize dan juga dua buah buku saya ini. Jadi, tidak ingin panjang-panjang lebar lagi, saya langsung saja memanggil teman saya, Coach Tom. Halo teman-teman, semua yang ada di rumah dan yang ada di Zoom, selamat datang dan thank you for having me. Hari ini kita akan membahas tentang The Alternative of Success. Buat teman-teman yang belum kenal, kenalan dulu, nama saya Tom MC Ifle, saya adalah seorang professional business coach. Kalau saya tanya, siapa yang ingin jadi pengusaha? Ayo, angkat tangan. Ayo, semuanya. Wah, luar biasa. Semuanya mau jadi pengusaha. 24 persen millennials ingin punya bisnis sendiri. Ini ditanya ke 14.000 millennials. 17 persen ingin jadi PNS. 16,5 persen ingin melanjutkan usaha keluarga. Dan 3,2 persen ingin bekerja di startup. Moga-moga teman-teman yang 3,2 persen juga mengharapkannya ingin punya startup. Tapi sadar atau tidak sadar, orang-orang yang memulai bisnis hari ini, hari ini kita mulai, 50 persennya sudah gugur dalam 2 tahun. Masih mau jadi pengusaha? Masih mau nggak? Yakin nih? Kalau Anda ingin jadi pengusaha, karena proporsi yang sukses, itu kalah sama yang gagal, jadi yang masih bertahan harus bekerja lebih keras. Ada budaya namanya hustle culture. Ini adalah budaya gila kerja, diajarkan oleh Elon Musk, diajarkan oleh Grant Cardone, diajarkan oleh Gary Vee, bahwa kalau kamu masih muda, udah kerja keras. Tapi teman-teman, tahukah Anda, kalau Anda bisnisnya sedang turun, lalu kemudian Anda lari, Anda hustle, Anda kerja lebih kencang, ini larinya, jurangnya akan membawa Anda ke jurang yang lebih dalam. Jadi bukan berarti hustling gives you something. Atau kalau Anda hustling, atau kerja keras, berarti pasti berhasil. Kita harus menemukan berbagai alternatif untuk bisa mencapai kesuksesan. Yang jadi masalah adalah, ada sebuah fenomena belief system, bahwa sukses butuh pengorbanan. Korbanannya banyak lagi. Korban waktu, korban tenaga, korban uang, korban perasaan. Hari ini kalau Anda sukses, Anda harus siap korban perasaan, karena Anda akan banyak sekali haternya di sosial media. Mungkin Anda harus berkorban karena harus meninggalkan keluarga. Bahkan berani menanggalkan nama baik. Tidak perlu. Kita membutuhkan satu hal untuk membuat Anda sukses. Hari ini kita ngomong tiga ya. Hal yang pertama adalah, kita perlu memiliki the right attitude terhadap kesuksesan. Karena ada banyak alternatif untuk menjadi sukses. So, apa alternatifnya? Alternatif pertama adalah, teman-teman yang tidak memiliki the right attitude, Anda akan melewati fase-fase berat di dalam entrepreneurship. Fase-fase beratnya itu apa? 72 persen pengusaha memiliki masalah kesehatan mental dibandingkan yang bukan pengusaha. Ini adalah research dari National Institute of Mental Health. 49 persen pengusaha itu diindikasikan memiliki kita sebutnya asimptomatik. Why? Karena pressure untuk sukses tidak diimbangi dengan meningkatkan kapabilitas. Kalau Anda punya problem di sini, lalu Anda punya kapasitas di sini, problem ini kesannya besar sekali. Tapi kalau kapasitas Anda di sini, problemnya di bawah sedikit, Anda akan melihat it's not a problem. Ini enggak masalah, ini masalah kecil. Kenapa? Karena Anda lebih besar dari problem. Sementara banyak pengusaha di luar sana, hustle, kerja keras, kerja lebih keras lagi. Kalau enggak bisa kerja lebih keras lagi, anak buahnya yang disuruh kerja lebih keras. So, kerja keras aja enggak cukup, teman-teman. Kerja keras will get you started. Tetapi untuk running a business, Anda butuh pengetahuan. Untuk growing a business, Anda butuh tim yang hebat. Dan right attitude akan membawa Anda keluar dari problem mental health ini. Anda akan memiliki cara pendekatan yang sangat-sangat sehat terhadap entrepreneurship. Oke, kita belajar dari para pendahulu kita. Tahun 1999 sampai tahun 2003, Fortune 500 mengumpulkan 40 under 40. Individu yang sangat-sangat kaya raya. Tapi ternyata Forbes mengeluarkan lagi. 30 under 30. Di Indonesia sudah ada banyak loh yang masuk 30 under 30. Dan 30 under 30 tahun ini di Amerika, teman-teman. 19 dari 30 adalah tiktokers, youtubers, dan instagramers. Anda enggak harus jadi the most wealthiest individu di Indonesia. Kalau kita menggunakan the right attitude. Plus yang kedua, Anda menggunakan the right technology. Hari ini kita disajikan dengan begitu banyak platform teknologi dan semua akses. Ada seorang tiktoker namanya Charlie D'Amelio, hobinya dansa-dansi. Masuk Forbes 30 under 30, followernya 112 juta. Kekayaan bersihnya 8,5 juta USD atau 121 miliar. Yang kedua, saya mau kasih contoh lain adalah Marky Brownlee. Beliau adalah youtuber yang memulai channelnya sejak SMA tahun 2008. Lalu kemudian fokus review teknologi. Banyak yang mengatakan ini adalah salah satu reviewer teknologi terbaik di dunia. Dan kekayaannya 4 juta USD. Nah teman-teman, apa artinya? Apa pembelajaran yang bisa kita ambil? Kesempatan ini terbuka untuk tiktokers, youtubers, instagramers. Berarti terbuka juga untuk yang lainnya. Siapapun Anda, kalau Anda punya the right attitude, Anda gunakan the right technology, Anda punya opportunity. Hari ini teman-teman, kita sedang berada di sebuah era namanya clever economy. Sebuah kondisi di mana pengetahuan menggerakkan produktivitas. Menggerakkan penciptaan nilai tambah. Mendongkrak pertumbuhan. Jadi pertumbuhan kita didorong oleh satu aset namanya knowledge atau pengetahuan. Maka kita perlu menemukan clever people. Clever people adalah individu yang berbakat, punya potensi, dan mereka ini sangat-sangat cerdas menggunakan sumber daya yang terbatas. Saya hanya punya handphone, wajah, dan skill, lalu saya menggunakan sumber daya yang ada untuk membuat konten. So, that's clever people. Dan kalau Anda menemukan orang-orang ini, atau Anda adalah salah satu di antaranya, internet is the limit. Bukan lagi sky. Selama ada internet, you can achieve everything you want. So, gimana caranya? Yuk, saya ajarin tekniknya. Karena tugas seorang entrepreneur hari ini adalah work less, earn more. Atau do more with less. Less-nya gunakan teknologi. Dan kalau Anda punya ilmu yang ketiga adalah menemukan orang yang tepat, Anda akan menemukan strategi-strategi baru yang akan membuat bisnis Anda tambah sukses. Rumusnya adalah be dikali do sama dengan have. B adalah kapasitas Anda, kreativitas Anda, mental Anda, kesehatan Anda. Dikalikan dengan aktivitas atau kerja keras Anda akan menghasilkan kesuksesan. Nah, mari kita lihat pakai angka. Kalau Anda punya satu kapasitas, kapasitas cuma satu. Lalu Anda ingin mencapai seratus kesuksesan, Anda harus melakukan seratus aktivitas. Kerja kerasnya harus seratus. Kalau saya mau naikin, dua kali lipat gimana? Kalau nggak mau naikin kapasitas, terpaksa Anda harus kerja lebih keras. Harus, mau nggak mau. You have to work more to get more. So, untuk Anda mendapatkan kualitas hasil yang luar biasa, ingat rumus ini. Ini adalah alat untuk naikin kapasitas Anda. Kualitas hasil ditentukan oleh kualitas perjuangan. Tapi orang hanya mau berjuang kalau punya mimpi yang berkualitas. Kalau punya mimpi untuk melayani masyarakat seluruh dunia, perjuangan Anda akan berbeda dengan kalau hanya ingin memberi makan keluarga. Tetapi mimpi yang berkualitas, sumbernya, backupnya adalah pengetahuan yang berkualitas. Orang-orang yang berpengetahuan dan pengetahuan yang berkualitas, mimpinya beda. Cara berjuangnya beda, cara kerjanya berbeda, dan hasilnya pun berbeda. Dan untuk Anda yang ingin membuat dan memanfaatkan pengetahuan Anda, Anda harus belajar caranya bersyukur. Bersyukur yang berkualitas adalah bisa menggunakan sumber daya yang Tuhan berikan kepada Anda untuk dijadikan sebuah manfaat. Dan manfaat yang Anda berikan hanya bisa diciptakan atas dasar niat yang baik. Niat berkualitas, melahirkan rasa syukur berkualitas, menghasilkan pengetahuan berkualitas, menghasilkan mimpi yang lebih berkualitas, dan menghasilkan perjuangan yang berkualitas. Mudah-mudahan Anda akan mendapatkan hasil yang berkualitas. Key to greatness adalah temukan potensi Anda, temukan potensi orang-orang di sekitar Anda, gunakan waktu untuk mengembangkan potensi tersebut, dan enjoy the process. Semoga alternatif kesuksesan ini bisa membuat Anda tambah dahsyat, tambah makmur, tambah sejahtera. Find what you like. Dia harus menemukan yang dia suka, karena ketika dia suka, dia enjoy, orang lain akan ketularan sukanya. Saya buat video ini di Youtube, bukan untuk orang lain. Saya bikin video untuk mengingatkan diri saya, untuk jadi leader yang bagus, untuk jangan pilih karyawan yang bermasalah. Coach Tom, thank you so much man, udah sharing. Coach Tom ini udah ngebantuin berapa ribu? Hampir seribu company, seribu perusahaan. Seribu perusahaan, oke. Sejak 2006. Ada fakta-fakta menarik nggak? Kan tadi kan dibilang tuh, kalau kita mau sukses harus punya attitude, kemudian menggunakan teknologi, dan seterusnya gitu kan. Apakah pengusaha-pengusaha ini udah menggunakan teknologi? Begini, 2017, 2018. Saya ngobrol soal social media aja ya. Social media, bahwa social media will go big. Atau 2016, saya bicara soal video marketing. Video marketing akan menjadi salah satu yang kita pakai sehari-hari untuk mempromosikan produk. Sampai hari ini masih banyak yang nggak percaya. Masa sih? Masih banyak. Sampai hari ini masih banyak yang, iya, tahu social media is good. Tapi spending, spending iklan aja cuma 3 juta, 1 juta sebulan. Oke. Pengen dapat begitu banyak. Padahal, kalau melihat ROAS, mereka bisa dapat puluhan juta, ratusan juta, kalau mereka mau dengan beriklan di social media. Dan belief itu masih sangat-sangat susah karena belum tahu power dan ripple effect dari social media. Mereka merasa bahwa saya tahu, tapi saya masih belum percaya. Masa sih cuma posting dong bisa berhasil begitu. Atau tidak memikirkan enough strategy untuk menggunakan dan memanfaatkan semua sumber daya yang begitu luar biasa ini. Oke. Nah, kalau tadi kan sebenarnya pembahasan besarnya kan, kalau mau jadi pengusaha harus siap mental. Tadi juga ya, dari niat sampai dengan akhirannya sampai hasilnya baik gitu kan. Tapi juga, Coach Tom juga tadi bilang bahwa untuk sukses di zaman now ini, nggak melulu harus jadi entrepreneur juga. Betul. Tautanya, boleh dibilang jadi apa, jadi YouTuber, jadi segala macam, bisa juga jadi orang sukses gitu. Benar, benar. Sekarang ini, apapun yang kita anggap sesuatu yang merupakan diri kita, bahkan kalau Anda suka marah-marah, kita tampilin di social media, marah-marahnya kita itu bisa jadi konten. Iya kan? Kalau kita ini suka musik, musik itu bisa jadi konten. Apapun yang kita sukai, bisa menjadi konten. Dan tidak ada limit bahwa di luar sana tidak ada yang suka. Semua ada marketnya. Oke, nah sekarang kalau misalnya teman-teman kita yang lagi nonton, anak-anak muda Indonesia lagi nonton. Dia nanya ke Coach Tom, Coach Tom, jadi saya harus gimana? Apakah saya harus jadi entrepreneur, atau saya mendingan jadi YouTuber? Yes. Jawabannya gimana? Jawabannya adalah, kita harus find what you like. Balik ke dirinya sendiri dulu. Benar, benar. Dia harus nemuin yang dia suka. Karena ketika dia suka, dia enjoy, orang lain akan ketularan sukanya. Saya buat video ini di YouTube, bukan untuk orang lain. Saya bikin video untuk mengingatkan diri saya, untuk jadi leader yang bagus. Untuk jangan pilih karyawan yang bermasalah. I create video for myself. Kalau ada yang nonton, it's a bonus. Kalau ada yang suka, even better. Kalau ada yang nggak suka, that's even better. Karena kita menemukan pendapat lain dari apa yang saya tahu. Attitude yang Coach Tom sendiri punya ketika ngebantuin UMKM, dan kemudian ketika me-manage your own YouTube. Itu pada intinya tadi sama ya. Tetap dari niat dia dulu sampai dengan all the way hasilnya akan... Misalnya kalau saya ketemu dengan seorang pengusaha, dia bilang, Coach, saya pengen besar. Saya pengen besar. Saya mesti meyakinkan dulu, niat kamu besar itu apa? Tahu nggak risiko besar itu apa? Kalau niatnya, misalnya, sebetulnya niat saya simple sekali sih. Saya pengen bantu satu orang lagi aja. Itu jauh lebih powerful daripada gue mau menguasai, mengubah dunia. Saya mau support satu orang aja. Lama-lama support 10 orang. Setelah support 10 orang, dia bisa memberi manfaat ke 100 orang. Dan itu lebih organik, itu lebih sustainable. Dan itu lebih, kalau kita tumbuh tuh, tumbuhnya tuh susah jatohnya. Susah jatohnya kuat soalnya. Susah jatoh. Nah, dibandingkan dengan kita punya fondasi cuma satu, diatasnya gede, goyangnya juga gampang tumbang. Tadi juga bilang, semakin kita sukses, siap-siap punya haters. Pasti. Punya haters? Banyak. Ini kan muka ganteng. Banyak, banyak. Perawakan positif, ngomongannya bagus, mengedukasi, bijak. Pro dan kontranya pasti selalu ada. Akan selalu ada. Dan buat saya, pro dan kontra ini, selama saya tahu niat saya benar, selama saya tahu apa yang saya sampaikan itu adalah sebuah fakta dan bisa dibuktikan, ya nggak perlu takut. Nggak perlu khawatir begitu. Kalau hater, saya dengerin. Dikit-dikit. Dengerin. Kalau ada yang bermanfaat, banyak hater-hater yang memberikan a good common sense. Feedback ya? A good common sense. Caranya boleh sadis. Tetapi common sense-nya itu, kadang-kadang ada yang bisa kita ambil. Jadi kita hilangkan emosinya, ambil intinya. Intisarinya. Nah kalau balik lagi ngomongin ke UMKM Indonesia. Ini seberapa positif, seberapa besar harapan Coach Tom ini memang kita tahu UMKM itu ada sekian puluh juta, menggerakkan, wah, the majority of economy bangsa, dan seterusnya. Tapi kok kayaknya banyak yang ngeliat juga, kok gitu-gitu aja ya? Kok UMKM, UMKM terus ya? Nggak bisa jadi gede gitu. Itu dia, bikin buku ya. Ada satu buku, saya cerita tentang startup. Bedanya startup dengan UMKM. Startup pada saat dibangun, diciptakan untuk besar. Artinya startup adalah miniatur raksasa, perusahaan raksasa. UMKM ditakdirkan untuk kecil. Karena yang dipikirkan adalah saya bisnis yang penting untung. Bukan untuk yang penting besar. Kalau saya yang penting besar, belum tentu ada yang tahan napasnya untuk membesarkan bisnis itu. Karena growth need cash. Pertumbuhan butuh cash flow. Sementara banyak UKM yang punya kendala dengan permodalan. Makanya saya bikin itu. Satu lembaga keuangan untuk membantu permodalan UKM. Tapi yang nggak gede-gede. Bukan yang perusahaan multinasional. Yang butuh cuma 5 juta, 10 juta. Paling top itu 1 miliar. Itu kita bisa bantu pendanaan. Kalau mau tahu, mesti apa? Mesti kemana nih nyari informasinya? Kalau tahu, tinggal ke Kospin Sumberiski. Cara kita membantu agak sedikit berbeda. Kalau ada orang yang minta dana, atau membutuhkan dana, kita bantu analisa bisnisnya. Pak, Bu, kalau Bapak ngelanjutin ini, ini resikonya Bapak mesti hati-hati. Mungkin kita tidak ahli di bidang ini, tetapi kita mengerti konsep keuangan. Kita mengerti konsep masa depan usaha. Tren di belakang ini tuh lagi apa? Bapak tahu nggak nih, 5 tahun ke depan kira-kira seperti apa? Setiap 2 bulan, 3 bulan sekali, kita kumpulin. Kita berikan edukasi tentang bisnis. Kita berikan edukasi tentang gimana cara mengelola keuangan. Jadi bukan hanya sekadar memberikan pendanaan. Mereka juga bisa jadi anggota. Mereka juga bisa berkontribusi. Mereka bisa sharing. Itu adalah satu community basis yang sangat kuat sekali untuk saling men-support. Untuk UMKM ini ya? Untuk UMKM. Oke, yang semoga suatu hari semuanya jadi korporasi besar ya? Semoga semua bisa jadi perusahaan gede. Oke. Hossam, thank you so much. Thank you so much, Billy. Udah berpagi. My goodness, good luck untuk semua bisnisnya. Thank you so much. Thanks, Billy. You are the best. Don't go anywhere. Anda punya privilege. Anda punya akses untuk belajar. Dari mana aja, manfaatkan kesempatan itu untuk belajar. Harus berani mencoba dan eksperimen. Jangan takut gagal. Indonesia sangat membutuhkan talenta-talenta seperti Anda semua untuk melakukan inovasi. Oke, kita masih di Unlock With Me, Billy Boon. Terima kasih. Dan siap-siap, saya akan memanggil sahabat saya yang akan sharing di panggung pada malam hari ini. Tapi saya ingin ingetin dulu bahwa siapin catatan. Kemudian nanti setelah acara ini, langsung ke Instagram saya. Follow Instagram saya di atbilibunyot. Kemudian cari postingan pada malam hari ini. Kemudian di kolom komentarnya tulis apa aja yang kalian dapetin dari narasumber tadi dan narasumber yang akan sharing di panggung pada malam hari ini. Nanti dapetin dua buah kacamata dari Optic Says dan juga buku Young on Top Updated dan buku Why yang saya tulis. Without any further ado, please welcome Mas Gunawan. Halo teman-teman semua. Kalau bicara mengenai teknologi dan anak muda, apa yang biasanya teman-teman pikirkan? Kadang-kadang mungkin berpikirnya keren gitu ya. Apapun itu, sesuatu yang sangat positif. Dengan positifitas ini, dengan adanya berbagai macam bonus demografi di Indonesia di mana kita tahu bahwa lebih dari 70 persen penduduk Indonesia itu sekarang ini adalah usia produktif. Sehingga dengan jumlah anak muda yang sangat besar dan energinya untuk berkreasi juga masih banyak, jumlah startup digital per tahun 2021, catatan kami adalah sekitar 2.200 perusahaan. dan ini menjadikan Indonesia menjadi jumlah startup digital yang nomor lima terbesar di dunia. Tapi apakah sebenarnya bonus demografi ini sedemikian bagusnya dan tanpa tantangan? Enggak juga. Di bulan Februari tahun 2021 ini, EWS bersama dengan Alphabeta melakukan suatu survei di market di Asia Pasifik dan salah satu hasilnya adalah masa pandemi ini membuat kita semua itu berubah dan suka nggak suka harus makin digital. Kerjanya dengan digital, sekolahnya dengan digital, belanjanya dengan digital. Jadi hampir semua aspek kehidupannya itu adalah harus berinteraksi dengan digital. Datanya membuktikan bahwa dibutuhkan tambahan 111 juta tenaga kerja digital. Ini bukan cuma sekedar programmer yang melakukan programming ya, men-develop satu mobile application ataupun harus jadi startup. Bukan, tapi termasuk menjalankan operasi perusahaan ataupun melakukan kegiatan sehari-hari dengan berinteraksi dengan digital. Dan dibandingkan dari sisi jumlah tenaga kerja yang ada, di dalam situ masih ada ternyata 59 persen dari tenaga kerja digital. Sekarang itu merasa bahwa harus di-upgrade ilmunya untuk bisa lebih jauh mengenai cloud computing. Industri 4.0 atau sekarang sudah mulai banyak yang bicara mengenai 5.0 gitu. Teknologi seperti 5G, Internet of Things, kecerdasan artifisial, machine learning, analytics big data, semuanya itu sangat dimungkinkan atau sangat memerlukan adanya cloud computing. Karena apa? Cloud computing sebagai basis di mana memungkinkan semua teknologi-teknologi baru ini bisa dikonsumsi dengan murah dan mudah oleh siapa saja. Banyak startup bisa memulai bisnisnya dia sendiri dari suatu ide dan kemudian dites kalau berhasil scale dengan cepat. Dan boleh dibilang dengan adanya cloud computing ini, percepatan inovasi di dunia itu dimulai sejak adanya cloud computing. Seringkali saya ditanya bahwa jangan-jangan nanti kalau adanya otomatisasi dengan teknologi, nanti pekerjaan kita hilang dong. Dua aspek yang saya ingin sampaikan di sini dengan contoh inovasi yang dilakukan oleh company-nya Amazon di mana meluncurkan yang namanya Amazon Go. Salah satu keuntungan buat pelanggan adalah datang, masuk ke toko, ngambil barangnya, terus keluar, nggak usah pakai ngantri bayar, tapi bayar. Nah, ini yang disebut bahwa teknologi mengubah experience pelanggan untuk bisa lebih mudah dalam berbelanja. Apakah kemudian terus oke, nggak perlu kasir lagi. Terus gimana dong absorb tenaga kerjanya seperti apa. Buktinya masih ada 433 lowongan pekerjaan yang dicari untuk direkrut bergabung dengan timnya Amazon Go. Termasuk juga dengan mereka yang harus menjadi pelayan ataupun penjaga di toko untuk memberikan layanan tambahan kepada pelanggan. Pergudangan logistik ataupun fulfillment center Amazon di luar negeri itu sudah menggunakan banyak robotik di mana barangnya datang ke orang ataupun petugas yang ada di dalam gedungnya. Tapi kenyataannya bukan terus orangnya berkurang, malah ada 12 tim yang sedang dicari dan ada lebih dari 3.800 lowongan pekerjaan untuk karyawan baru. Kebayangkan bahwa ternyata robot ataupun otomatisasi itu tidak serta-merta harus menggantikan manusia. Manusianya akan di-upgrade, akan dialihkan untuk pekerjaan yang punya nilai tambah yang lebih baik. Nah, di dalam Amazon Company yang saya juga mau sharing buat teman-teman adalah kecepatan melakukan inovasi. Inovasi itu kalau di perusahaan Amazon itu kami melihatnya sebagai fungsi dari organisasi yang tepat, arkitektur yang benar, dan ada mekanisme dan budaya yang tepat. Yang pertama adalah mulai dari pelanggan. Inovasi itu mulai dari dengan kita mengetahui lebih lanjut ataupun lebih detail apa yang dibutuhkan oleh pelanggan dan apa problem yang dihadapi. Dari situ kemudian kita baru cari tahu solusinya apa. Amazon Go itu, salah satu contoh yang tadi saya sampaikan, bukan dibuat karena keren-kerenan sudah ada Amazon Web Services untuk bikin teknologi. tapi karena ada market di Amerika sana yang membutuhkan belanja tapi nggak punya waktu dengan yang lama untuk ngantri. Dicarilah inovasi apa yang tepat. Menggunakan artificial intelligence, menggunakan machine learning, dengan banyak sensor kamera video, sehingga diciptakanlah satu solusi untuk bisa membuat pelanggan bisa check out tanpa harus ngantri. Yang kedua, yang penting adalah apa? Budaya untuk melakukan uji coba, eksperimen, untuk meng-confirm atau menolak suatu hipotesa. Supaya eksperimen, budaya eksperimen ini bisa lancar ataupun diterapkan di dalam satu organisasi, orang-orang di dalam organisasi itu harus punya mindset yang tepat. Dan organisasinya juga harus bisa diarahkan agar mereka punya prinsip bahwa kegagalan itu tidak sama dengan ketidakmampuan. Eksperimen dengan data dan harus sering. Ini akan membuat eksperimen yang menjadi lebih bisa menelurkan atau menghasilkan suatu inovasi. Itu juga harus dibarengi dengan poin nomor tiga. Artinya apa? Cepat dan tepat. Cepat dalam mengambil keputusan, tapi high quality, kualitasnya tinggi dalam hasil pengambilan keputusan tersebut. Sehingga dengan adanya keputusan lebih banyak dilakukan dengan pintu dua arah, ini akan memberikan speed yang lebih tinggi dan eksperimen ataupun uji coba yang dilakukan akan jadi lebih sering. Poin yang keempat adalah untuk menjadi seorang inovator ataupun budaya inovasi yang tinggi, harus berani berbeda. Berani berbeda itu bukan berarti harus berani berbeda dari tampilan doang. Tapi berani berbeda untuk berani mungkin disalahpahami oleh pelanggan kita. Salah satu contoh yang tepat itu adalah Amazon Kindle. Produk ini zaman dulu di awalnya adalah kotak yang besar, berat, mau dibawa kemana-mana susah, resolusinya juga jelek, dan segala macam. Tapi tujuannya adalah memberikan akses kepada orang-orang kalau mau membaca sesuatu itu bisa dari mana aja dan bisa ganti-ganti bukunya. Nggak usah harus bawa satu lemari untuk kalau dia mau baca buku yang berbeda-beda. Untuk bisa mencapai ke sana, bertahun-tahun Kindle itu disalahpahami. Bahwa dibilang ini produk yang jelek lah, dan segala macam. Salah satu quote yang menarik dari founder Amazon, Jeff Bezos, adalah inovasi pada dasarnya disruptif dan mengganggu. Jika Anda ingin dimengerti setiap waktu, maka jangan lakukan apapun yang baru. Jadi kalau nggak mau disalahpahami, ya jangan ngapa-ngapain. Artinya, ya nggak akan bisa melakukan inovasi. Pesan buat teman-teman semua, anak-anak muda Indonesia, Anda punya privilege, Anda punya akses untuk belajar, dari mana aja, manfaatkan kesempatan itu untuk belajar. Harus berani mencoba dan eksperimen, jangan takut gagal. Indonesia sangat membutuhkan talenta-talenta seperti Anda semua untuk melakukan inovasi. Jadi, ayo kita bersama-sama melakukan inovasi dan berani mencoba, karena AWS ada untuk Indonesia. Kami tentunya nggak bisa sendirian membantu untuk UMKM Indonesia untuk melek digital. Dan kami sebagai pihak yang aktif untuk mendorong agar lebih banyak talenta Indonesia untuk bisa upgrade skill-nya dan ready untuk menjadi yang kita sebut bonus demografinya nanti. Gun, thank you so much untuk sharing. Thank you for having me. Jadi, dari apa yang udah dibelajarin, pengalaman sekarang ini mimpin AWS Indonesia, gitu-gitu ya. Tadi kan kayak budaya untuk berani melakukan kesalahan, segala macem, berani mencoba, meskipun ada koridornya. Itu tetap harus bermula dari bosnya dulu ya, dari atasannya dulu ya. Dalam hal ini, let's say kalau misalnya secara global, si Jeff Bezos-nya dulu gitu kan. Betul. Sekarang gimana caranya kalau anak-anak muda Indonesia kerja di perusahaan yang nggak seperti AWS, men. Nggak seperti Amazon. Bosnya bukan Jeff Bezos. Bosnya nggak punya mindset kayak Gunawan Susanto yang nggak meng-encourage kesalahan. Harus gimana mereka? Ya, kalau buat teman-teman anak muda yang kebetulan mungkin organisasinya berbeda, yang saya bisa sarankan dan pengalaman saya adalah pada saat melakukan eksperimennya, itu harus bisa di-backup dengan data yang baik, tapi jangan kelamaan. Data perlu, tapi bukan tunggu sampai 80-90 persen punya data, baru jalan. Ketinggalan ya? Ketinggalan. 40-50 persen udah bagus, eksekusi, jalanin. Eksperimen itu dengan data, plan, propos itu dengan cepat, dan punya pemikiran on behalf ataupun mewakili perusahaan atau pemilik untuk mikirin aspek ekonomisnya, resiko manajemennya seperti apa. Individu yang mature atau profesional itu adalah mengidentifikasi solusi bareng dengan cari solusinya, alternatifnya, kasih dengan backup, dengan data. Baru di-presend ke bosnya. Oke. Seberapa besar generasi muda Indonesia yang tahu dengan perkembangan teknologi di luar sana? Kayak Amazon Go, retailer tanpa kasir dan seterusnya gitu. Mungkin orang Indonesia mungkin banyak banget yang baru denger, di luar sana ada ada toko yang gak ada kasir gitu. Awas sendiri ada keinginan untuk gimana caranya men-transfer knowledge buat Indonesia? Terima kasih, Bill. Kami tentunya gak bisa sendirian dalam hal membantu untuk UMKM Indonesia untuk melek digital misalnya. Karena gak bisa cuma satu pihak ataupun satu organisasi yang bisa mengangkat beban salah satu negara, satu bangsa. Tapi memang sebagai salah satu stakeholder ataupun pelaku bisnis ataupun pelaku ekosistem penting di Indonesia, kami percaya bahwa perlu memberikan wawasan untuk bisa the art of possible gitu. Kemungkinannya itu apa sih? Dan memang betul pada saat interaksi-interaksi kami melalui baik itu webinar ataupun podcast ataupun yang lain-lain, media yang lain-lain, bahwa pada saat di-sharing teknologinya eh ternyata walaupun UMKM bisa loh udah berpikir untuk melakukan face recognition misalnya ataupun melakukan paket teknologi machine learning. Dan gak harus mahal. Bisa dilakukan. Kalau itu memang inovasinya yang diperlukan untuk membuat pelanggan lebih baik. Misalnya contoh, zaman sekarang kita udah mulai parno nih. Kalau beli makanan dikirim terus packagingnya kayaknya gak meyakinkan gak aman misalnya. Gak higienis gitu ya? Gak higienis gitu. Itu kan satu hal sederhana inovasi yang gak harus butuh canggih-canggih amat tapi bagaimana menerapkan prosedur dan menyampaikan kepada pelanggannya, customer-nya bahwa ini aman. Bahwa produk saya aman. Gitu. Proses saya aman. Nah, ini yang harus bisa digunakan, dimanfaatkan dan teknologi memungkinkan itu untuk menjadi lebih mudah dan lebih murah. Gitu. Jadi dua hal ini untuk pengetahuannya bahwa mungkin semuanya bisa dilakukan tapi jangan cuman keren-kerenan bikin teknologi. Ngerti dulu apa problem yang mau disolve buat pelanggan. Oke. Kalau ngeliat dari talenta anak-anak muda Indonesia seberapa optimis seorang Gunawan Sesanto yang punya wawasan global tahu what's possible out there untuk anak-anak muda Indonesia bisa juga sekreatif itu dan mengangkat bangsa ini. Sangat positif. Karena contohnya sederhana gini bahwa secara demografi persentasenya aja jumlahnya udah besar. Jadi kalaupun secara statistik jumlahnya yang melek dan kemudian menjadi pendorong untuk melakukan inovasi itu cuman sekian persen anggaplah misalnya 5 persen. Anggaplah yang dibawah usia 40 deh yang ada 60 persen dari 250 juta penduduk. Mereka kalau yang jadi cikal 5 persen ini menjadi cikal bakal untuk inovasi pasti bisa. Tinggal masalahnya adalah apa? Memang secara umum problemnya bukan dari sisi ide tapi ketakutan untuk gagal. Mental blocknya yang harus dijembatani. Dan bahwa kegagalan itu bukan berarti tabu bukan berarti kiamat. Nah mindset ini yang harus dirubah memang selain dari mindset yang dirubah dan berani mencoba problem berikutnya adalah nyari skill talents-talents yang kemudian bisa bergerak di bidang digital atau bekerja sama dengan teknologi. Contoh tadi yang saya bilang di Amazon Go ataupun di Fulfillment Center orang packaging tetap packaging manusia yang melakukan packaging tapi bukan orang yang mencari barang kemudian masukin ke packagingnya untuk ngepak barang tapi robot yang kemudian datang. Nah orang ini harus dilatih untuk kemudian menggunakan teknologi untuk ngecek barang yang dikirim robot benar gak? Untuk ngecek misalnya kalau ada problem eskalasinya gimana? Nyetop robotnya gimana? Kan orangnya harus mengoperasikan robot gitu. Nah hal-hal ini harus membuka diri bahwa secara pendorongnya inovatornya mereka harus bisa juga invest di skill untuk mendevelop orang. Undang-Uan ini ketika kerja ketika dari awal ya bergabung di AWS selalu udah mikirinnya yang gimana perusahaan ini bisa ikut turut membangun Indonesia. Ya kan? Nah jadi kalau tadi di slide terakhirnya hashtag AWS ada untuk Indonesia. Apa yang dilakukan oleh AWS untuk Indonesia? Konkretnya? Dalam dua tahun tiga tahun terakhir kami menggunakan akses yang ada untuk mempelajari sebenarnya gap dari skill-nya ini ada di mana? Bareng dengan partner lokal ekosistem kami untuk kemudian membawa ilmu-ilmunya AWS di translate bukan cuma ke bahasa Indonesia tapi dibuat sedemikian rupa agar teman-teman di Indonesia itu bisa belajar satu lewat mobile yang internetnya pas-pasan. Oke. Kalau karena kalau lewat video udah pasti gak mau karena apa? Mahal bandwidth. yang kedua harus bahasa Indonesia yang ketiga jangan cuma sekedar belajar mengenai teknologi tapi belajar yang lengkap rolnya apa? Contoh sebagai back-end developer jadi yang kami lakukan berbarang dengan partner kami adalah meluncurkan back-end developer program tujuannya agar mencetak 100 ribu minimal tenaga kerja IT yang siap menjadi back-end developer dan ini akan memberikan kesempatan kepada perusahaan-perusahaan baik itu yang startup ataupun UKM agar bisa mengakses kepada talenta ini dan kami kasih pelatihannya gratis per hari ini sudah lebih dari 20 ribu orang yang sudah dilatih dan kami sebagai pihak yang aktif untuk bisa mendorong agar lebih banyak talenta Indonesia untuk bisa upgrade skillnya dan ready dan siap untuk menjadi yang kita sebut bonus demografinya nanti thank you so much man thank you so much Gun sukses terus awes untuk Indonesia ya thank you alright that's it perbincangan saya dengan dua narasumber pada malam hari ini langsung ke instagram saya follow instagram saya di dan juga cari postingan pada malam hari ini kemudian tulis di kolom komentarnya apa aja yang kalian pelajarin dari Coach Tom dan juga dari Gunawan menangin kesempatan untuk dapetin dua buah kacamata dari Optic Space dan juga dua buah buku saya semua episode Unlock bisa ditonton di Youtubenya Metro TV dan juga di Billy Boone.com until next month be inspired I'll see you on top tadi juga bilang semakin kita sukses siap-siap punya haters pasti punya haters banyak ini kan ngomongannya bagus mengedukasi bijak banyak hater-hater yang memberikan a good common sense caranya boleh boleh sadis tetapi common sense-nya itu kadang-kadang ada yang bisa kita ambil kegagalan itu bukan berarti tiamat mindset ini yang harus dirubah dan berani mencoba bekerja sama dengan teknologi terima kasih telah mencoba